...Inggris, kecuali kalau dia pakai bahasa permerogaman, baru kamu mulai ngambek. Ya juga sih. Kalau kamu gimana? Kok bisa bahasa Inggris? Sebenarnya aku datang dari dunia lain. Di dunia sebelumnya aku mengalami kecelakaan sehingga meninggal. Tetapi aku kembali terlahir ke dunia yang baru ini dengan diberikan kebebasan untuk memenuhi 3 kemampuan yang ingin kukuasai. Pertama, kemampuan berbahasa Inggris. Kedua, kemampuan untuk memahami kenapa ada orang yang bisa makan bubur diaduk. Dan ketiga, berbohong. Jadi barusan kamu bohong atau beneran? Terima kasih ya. Masa aku harus meninggal dulu baru bisa bahasa Inggris? Oke, oke. Have you ever heard of cake? Now, see kakekoka-kakekoka. Sorry, sorry. Bang sudah pernah denger cake gak? Hoho, cake kue. Pansock ngelawat depan di mata. No suara na... Tuuu... Saree seta. Itu aplikasi cake. Bagus. Cobain dah. Aplikasi apaan? Tutorial bikin kue putuk. Bukan. Kayak gitu aplikasi belajar bahasa Inggris. Tapi memori HP aku penuh sama... Yadah, dihapus dah. Nah, gitu dong. Gak usah banyak alasan. Gak usah ketang. Gak usah kene stories dah. Emang sebagus apa sih aplikasinya? Kok kamu yang nanya? Fiturnya macem-macem. Salah satu fiturnya adalah belajar dari YouTube. Kamu kan suka nonton cuplikan-cuplikan momen film gitu kan di YouTube? Nah, di aplikasi cake ini, kamu bisa belajar dari nonton video kayak gitu. Jadi gak ngebosenin. Ada cuplikan film Indonesia gak? Tapi ada gambar mic. Ini buat apa ya? Buat bikin podcast. Bukan. Itu mah fitur speak. Jadi fitur speak ini bisa melatih pelafalan dan pronunciation kamu dalam berbahasa Inggris. Dan langsung dinilai dari aplikasi cake-nya. Ah, iya, iya. Bagus juga ya. Oh, udah jelas. Mending dikasih rating sama kecerdasan buatan kan daripada dihujud sama netizen. Hah, rip English. Hah? Siapa? Adalah, banyak di luar sana yang nanya. Oh, iya. Itu tadi aplikasinya gratis kan? Iya. Kenapa ya, man? Oh, enggak. Cuma mau ngasih tau aja. Selain itu, aplikasinya gratis gak ada iklan-nya juga kok. Tenang aja. Ah. Oh, yang... Terima kasih.